Hai Assalamualaikum Hai semuanya jumpa lagi di channel YouTube Fitri Adedafa nah kali ini Bunda Dafa mau merangkai Anggrek Katlea ya Anggrek Katlea berbahan kain Bunda padu padankan menggunakan pas berbahan fiber ini nah ini pot Roma atau pot Italia namanya berbahan fiber nah langkah pertama adalah memasang busa ya ini Bunda punya busa satu Bunda belah dulu menjadi dua seperti ini ya sesuaikan dulu dengan bentuk potnya nanti kalau kurang kita tinggal tambahkan lagi busanya ya Nah ini Bunda masukkan dulu Nah tidak lupa di bawah ujung busa Bunda kasih lem ya menggunakan lem lem tembak atau lem lilin nah ini Bunda memberikan lem pada ujung bagian bawah busa jadi tujuannya agar busa ini merekat sempurna ya benar-benar menempel dan bunga tidak mudah terbongkar seperti itu tujuannya oh ya teman-teman sedikit cerita jadi Bunda ini memang udah lama banget nggak bikin video ya sekitar enam bulanan dan tadi Bunda cek di email Bunda dapat email dari YouTube bahwa channel Bunda akan di nonaktifkan monetisasi nya kalau selama 30 hari kedepan Bunda nggak upload-upload konten otomatis Bunda kaget dong panik madu sayang banget kalau channel YouTube Bunda mau di nonaktifkan padahal untuk mendapatkan monetisasi ini perjuangannya lumayan lama ya Bunda satu tahun kalau nggak salah baru bisa dimonetisasi dan Bunda aku ya memang selama enam bulan yang lalu Bunda memang nggak pernah upload konten ya tak kenapa males banget gitu males banget mau edit-edit video tapi kalau untuk di nonaktifkan Bunda nggak mau ya Bunda sayang banget jadi hari ini Bunda bergegas bikin konten apa aja yang penting bisa di-upload ya dan hari ini kebetulan Bunda ada apa rangkaian bunga ya ada rangkaian bunga dari customer dan akhirnya Alhamdulillah Bunda bisa upload video ini ya teman-teman mohon doanya ya teman-teman supaya Bunda tetap semangat dan mau aktif lagi ke dunia per-youtube-an ini ya Oh ya kita kembali ke cara pemasakan busa ini ya Nah ini Bunda merekatkan lem ke busa di bagian samping ya kita usahakan seluruh permukaan pot ini tertutup oleh busa jadi agar kelihatan rapi seperti itu ya teman-teman nah ini prosesnya sedikit lagi ya tinggal menutupi bagian-bagian yang masih kelihatan untuk bagian-bagian ujung kita tidak perlu menggunakan busa yang baru ya kita bisa memakai busa-busa sisa-sisa seperti itu untuk menghemat ya Oh ya teman-teman sedikit sharing saja ya mungkin ada sebagian teman-teman yang energi akan serbuk-serbuk busa ini ya dulu Bunda juga seperti itu awal-awal menggunakan busa tangan tangannya gatel ya kena serbuk-serbuk jadi sehabis kita mengaplikasikan busa secepatnya kita bersihkan tangan kita ya dari busa-busa ini agar enggak gatel jadi memang proses pemasakan busa ini memang memerlukan sedikit waktu yang agak lama ya berbeda dengan merangkai bunga itu sendiri menurut Bunda proses yang paling sulit itu yalah memasang busa itu buat Bunda ya nggak tahu kalau buat orang lain karena kita memang harus memposisikan busa-busa ini sesuai dengan bentuk pot sedangkan bentuk pot itu berbeda-beda untuk pemasangan busa ini selain rapi juga harus kokoh ya harus kuat karena busa ini menompang dari kedudukan bunga itu sendiri ya tempat meletakkan bunga-bunga itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini busanya sudah ready ya sudah siap semua tinggal kita pasang bunganya saja nah ini bunga yang ingin Bunda rangkai tapi nanti videonya Bunda bikin terpisah ya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati